Saudara kekeringan masih melanda desa Nuhun kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Warga terpaksa melakukan antrian menunggu giliran air dari sumur bor yang mulai mengering. Kegiatan semacam ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Musibah kekeringan yang dialami oleh 390 keluarga di gampung Nuhun Aceh Besar mengakibatkan warga terpaksa harus mengantri air dari sumur bor setempat. Sumur bor sebagai andalan sumber air warga juga mulai mengering. Krisis air ini terjadi sejak awal bulan Juli lalu. Akibatnya sebagian warga terpaksa harus membeli air. Sejumlah warga membawa ember untuk mengambil air dari mobil penjual air. Warga biasanya membeli air setiap dua hari sekali untuk kebutuhan seperti mandi, mencuci beras, dan mencuci pakaian. Dua hari sekali. Mana sanggup setiap hari beli dua hari saja, kok bisa satu minggu sekali kami beli. Cuma tidak cukup. Itu cuma untuk mandi, ya untuk masak, itu cuci-cuci sayuran, beras gitu lah untuk anak-anak itu. Kami sejak awal Juli 2017, kondisi sumur yang begini rupa, jadi warga sekarang pada beli air setiap hari ber 30 ribu. Dari mobil yang masuk dan bawa tangki itu kami beli air setiap hari 30 ribu. Warga berharap segera adanya bantuan dari pemerintah untuk mengatasi sumur bor milik warga yang mengalami kekeringan. Tim Liputan, Kompas TV, Aceh Besar.